Oke kita sudah sampai ke lokasinya Pak Kardi kebetulan video lagi milih-milih kacang manis kacang panjang kawan yuk kita todong kita wawancarai Assalamualaikum Pak Kardi Assalamualaikumussalam 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 Wah sukses nih Pak Kardi Pak ini mengambil keputusan tanamnya kok milih durian ini pertimbangannya apa Pak nah ini ya ini tamparan seluas ini hampir tiga hektare kalau saya lihat durian semua isinya Iya pastinya ada memang pertama itu mau tanam salit cuman setelah kita sering-sering sama kawan nampaknya kok nilai ekonominya sangat menarik kan karena durian ini harga pasarnya ya sangat lumayan gitu per kilo ya Pak ya itu kalau denit per kilo memang jualnya pertumbuhannya bagus banget pupuknya pakai apa aja kalau yang setelah saya tegas kan ini ya pertamanya itu pakai dolomit selanjutnya pupuk selanjutnya setelah ditanam itu pakai buku organik organik kohi kambing kohi kambing yang setelah utuh gitu ya fermentasi dulu waktu itu ya ada yang sair karena masih ada yang keringan kalau pupuk kimia sudah pakai buku apa ya masih kayak apur juga ya sejauh ini kendala yang dianggapnya pertama itu memang agak-agak sepele nampaknya cuma ternyata saya itu durian ada hamanya juga yang paling ini yang nampaknya agak-agak cepat apa perkembangan apanya itu penyakitnya itu kutu daun itu kalau penaruh cepat obatnya selamanya pakai apa kalau kutu daun itu pakai regen regen disemprot apa di kutu daun itu sama apa tutupnya itu cuma teman-teman saya kasih untuk dilarutkan berbalik terakhir tuh mati ya mati ya kalau sama lain bisa belalang itu kalau belalang itu namanya enggak ada sih yok padahal pengorban itu teman kalau untuk durian itu namanya enggak begitu apalah mentah sama durinya itu ya juga panen kacang-panjang ya iyalah dikit-dikit adalah kacang ini ya alhamdulillah lah pokoknya nanti lima tahun enam tahun saya yakin bakar di alim jadi jutawan Insyaallah yaitu harapannya mudah-mudahan kita bertanam durian kan bisa apa ya bisa mendongkrak penghasilan kita gitu lah ya belajar dari mana dulu mas kartunya belajarnya ya sama berjalan tuh ya kawan-kawan ngobong-ngobong dapat ilmunya tekan ya yang jelas tuh kita sama bersama bisa mendapat berapa varian ini berapa jenis misalnya ada musangking yang ada yang lokal green apa-apa jenis yang tak tanam itu tiga jenis durian juga jenis war sangking sama dari kita banyak-banyak dulu maka warnanya oke makasih banyak pakardi sudah berbagi ilmu dan Insyaallah ini kan kita bertetanggap atasan ini ya saya juga mau ikut jejaknya pakardi nanti mau ikut tanam durian juga nih kalau saya lihat mau tanahnya luar biasa bagian batang hari sedimenya cukup bagus oke pakardi terima kasih oke sama-sama kemudahan sukses buahnya banyak sorry ini pekebun jadi ini menurut pengakuan beliau keseburan tanaman ini ternyata belum terkontaminasi atau belum ada campur tangan dari pupuk pupuk kimia maksud saya ya ini baru menggunakan petrocas petrocas sebagai pembetul tanah sebenarnya mungkin karena dia kira ini mengandung keasaman tanah lah ya menggunakan petrocas dan pupuk ininya kohe kotoran hewan serta pupuk petroganik kembali lagi masih organik kawan belum menggunakan pupuk kimia nih seperti ini boleh di zoom lebih dekat sangat figur sekali kawan ini batangnya kekar-kekar subur dan percabangan sudah mulai dibentuk ini sudah mulai di ikat-ikat seperti ini dengan tujuan untuk mendapatkan kelandean cabang ya karena beliau meyakini dahan durian atau ranting durian yang landai yang 90 derajat bahkan lebih besar derajatnya itu akan lebih banyak menghasilkan buah dan cepat berbuah inilah yang sudah beliau lakukan beliau punya sekitar 270 batang dengan jarak tanam itu 10 meter 10 meter ini 10 meter di sini 10 meter ke sana 10 meter ke arah kanan saya 10 meter ke arah depan kalau belakang saya ini udah jurang tebing sungai ke sana ada sungai beliau sangat eh cerdas sekali kawan mengambil keputusan yang luar biasa dimana disini kalau namanya nanam durian itu belum lazim belum dikatakan sebagai sebuah profesi biasanya menanam durian itu dianggap hanya punya tanaman buah di belakang rumah paling satu atau dua atau tiga batang tapi beliau berani menanam langsung luasan dua koma atau tiga hektare ini ya dengan jumlah populasi sekitar 270 batang nah karena keyakinan beliau durian lebih untung namun eh beliau juga mempertimbangkan bagaimana proses merawat yang cukup panjang ini nanti karena durian walaupun durian unggul seperti ini ini paling enggak perlu waktu lima tahun atau enam tahun baru mendapatkan buah raya buah yang benar-benar melimpah ya beliau mensikapi agar tetap ekonomi berjalan plus bisa melakukan perawatan beliau melakukan sistem tumpang sari kawan ini di lahan kanan saya sana itu tanaman sayuran ada kacang panjang di kiri saya itu ada tanaman kedelai dan itu bergonta ganti biasanya juga ada tanam cabe tanam terong juga ada tanam pepaya nih pepayanya inilah yang beliau hasilkan saat saat ini sebelum durian panen dia sudah panen dari pepaya pepaya ini untuk sementara disini dijemput ke lokasi ini per kilo dihargai 4000 rupiah kawan karena namanya juga tanaman tumpang sari tumpang tanaman selah seperti ini dia enggak prioritaskan hamparanya full berjarak jarak ini selain pepaya beliau menanam pisang kepok kawan mengingat durian juga belum begitu rimbun tuh boleh dilihat di zoom ke sana mas hamparan pisang kepoknya disitu juga sudah ada durian oke kita lihat durian yang ada di tengah-tengah tanaman kedelai ini sulaman ini kayaknya nih karena ini susulan mungkin awalnya berpikir ini tebing nggak mungkin mau ditanami tapi ini disusulkan seperti ini ini jenis bawor kawan ini pisangnya pisang ambon bawahnya pohon durian diatasnya pisang ambon depan saya ini ada pepaya hati-hati berjalannya hati-hati karena ini tumpang sari dengan kedelai ini pepayanya bekasnya habis dipanen ya ini suburnya tanahnya kawan bukti kesuburan tanahnya delainya kelihatan super nih rumputnya tinggi sekali ini duriannya namun ah karena kesibukan beliau karena luasnya lahan yang dia kerjakan ini ada yang terabaikan kawan diserang hama ini serangga ini kalau saya meyakini serangga antara belalang sama hewan yang seperti kumbang tapi bukan kumbang kumbang dia nggak menyengat kumbang yang keras tubuhnya keras bulunya keras yang dia nggak punya bulu ya dia sayapnya tebal keras itu biasanya dia bersembunyi di pohon-pohon rambutan daun rambutan juga mirip-mirip seperti ini kemungkinan itu yang makan karena kalau siang nggak kelihatan hampir ini pasti datangnya malam ini harusnya diantisipasi dicegah dengan insektisida untuk mencegah serangga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati